Berikut update klasemen terbaru dan daftar top score, serta hasil lengkap pertandingan Proliga 2024, hari Minggu, 19 Mei 2024, serta jadwal pertandingan Proliga berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga 2024 Putri, hari Sabtu, 18 Mei 2024 kemarin, Jakarta Livin Mandiri, akhirnya pecah telur, menang untuk pertama kalinya di putaran pertama ini, setelah berhasil mengalahkan juara bertahan Bandung BJB Tanda Mata, dengan skor 3-0, dengan set game 25-23, 25-23, dan 25-23. Hasil pertandingan berikutnya masih di Proliga Putri, Jakarta Pertamina Enduro, versus Jakarta Elektrik PLN, pertandingan berakhir dengan skor 3-1, untuk kemenangan Jakarta Pertamina Enduro, dengan set game 25-22, 25-19, 21-25, dan 25-20. Selanjutnya hasil pertandingan Proliga Putra, Palembang Bang Sumsel, harus puas dengan mendapatkan 2 poin, karena harus berbagi poin dengan Jakarta Lavani, pertandingan berakhir dengan skor 3-2, dengan set game 22-25, 25-11, 25-17, 19-25, dan 15-11. Inilah hasil lengkap pertandingan Proliga 2024 hari Sabtu kemarin. Berikutnya jadwal pertandingan terakhir, putaran pertama Proliga 2024, hari Minggu, 19 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Garuda Jaya, versus Jakarta Stinbin, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Jadwal berikutnya ada pertandingan Proliga Putri, Popsi Fopalwan, versus Gresik Petrokimia, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Bayangkara Presisi, versus Jakarta Pertamina Pertamax, Live Moji TV. Berikut ini daftar kelas men sementara, Proliga Putri, 2024. Di peringkat pertama, masih ditempati Popsi Fopalwan, dengan perolehan 17 poin. Di peringkat kedua, Jakarta Pertamina Enduro, hari ini berhasil menggusur Jakarta Bin, dengan perolehan sekarang 15 poin. Peringkat ketiga, Jakarta Bin, dengan perolehan 13 poin. Di peringkat keempat, Bandung BJB Tanda Mata, dengan perolehan 10 poin. Berikutnya di peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN, dengan perolehan 7 poin. Di peringkat ke-6, Gresik Petrokimia, dengan perolehan 4 poin. Dan yang terakhir di peringkat ke-7, Jakarta Livin Mandiri, akhirnya pecah telur. Mendapatkan 3 poin, dengan perolehan sekarang 3 poin. Berikutnya daftar kelas men sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Palembang Bangsumsel Babel, ambil alih puncak kelas men, dengan perolehan 16 poin. Diikuti di peringkat ke-2, Jakarta Stin Bin, dengan perolehan 16 poin. Peringkat ke-3, Jakarta Lavani, dengan perolehan 16 poin. Di peringkat ke-4, Bayangkara Presisi, dengan perolehan 9 poin. Berikutnya di peringkat ke-5, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan perolehan 6 poin. Peringkat ke-6, Kudus Sukun Badak, dengan perolehan 3 poin. Dan yang terakhir di peringkat ke-7, Putra Jakarta Garuda, dengan perolehan 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 141 poin. Di peringkat ke-2, Katerina Zidkova, dari Jakarta Elektrik PLN, dengan mengoleksi 138 poin. Peringkat ke-3, Liu Yanhan, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 134 poin. Di peringkat ke-4, Polina Rahimova, dari Gresik Petrokimia, dengan mengoleksi 132 poin. Peringkat ke-5, Irina Voronkova, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 128 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Hanna Davizkiba, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 124 poin. Di peringkat ke-7, Karstaloe, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 123 poin. Peringkat ke-8, Jovanna Bracocevic, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 116 poin. Di peringkat ke-9, Madison Kingdon, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 111 poin. Sedangkan Megawati Hangestri, dari Jakarta Bin, mengoleksi 91 poin. Berikut daftar top skor sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Armin Afshinfar, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 115 poin. Di peringkat ke-2, Renan Buyati, dari Jakarta Lafani, dengan mengoleksi 115 poin. Peringkat ke-3, Noh Morikaita, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 114 poin. Di peringkat ke-4, Mohamed Al-Hajdadi, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 110 poin. Peringkat ke-5, Goekhan Goek Goes, dari Kudus Sukun Badak, dengan mengoleksi 107 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Rifan Nurmulki, dari Jakarta Stin Bin, dengan mengoleksi 102 poin. Peringkat ke-7, Farhan Halim, dari Jakarta Stin Bin, dengan mengoleksi 92 poin. Di peringkat ke-8, Porya Yali, dari Pertamina Pertamax. Dengan mengoleksi 89 poin. Peringkat ke-9, Daudi Okelo, dari Bayangkara Presisi. Dengan mengoleksi 87 poin. Di peringkat ke-10, Leonardo Martins, dari Kudus Sukun Badak, dengan mengoleksi 86 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024. dan ke oh passions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati